Sebelum saya masuk ke Maseri, saya ingin cerita sedikit ada tiga hal. Jadi, 13 tahun yang lalu, persis 13 tahun, saya mempunyai teman, dia berdagang mie ayam. Persis, dia buka dagang di bawah pohon, di depan rumahnya. Hari 13 tahun lalu, saya selalu lewat, pulang kerja jam 8, jam 9. Itu terlihat sepi, jam 10 malam, jam 10 malam, bahkan masih banyak. Saya akhirnya beberapa kali lewat dan saya coba. Bapak, suaranya ada kendala? Tidak terdengar? Sudah terdengar sekarang. Sudah, sudah Bapak. Silahkan bisa dilanjut. Terima kasih. Halo, Bapak. Apakah mendengar suara saya? Ini untuk saat ini suaranya tidak terdengar di... Tidak ada outputnya, Bapak. Mungkin coba headsetnya bisa dilepas terlebih dahulu. Mungkin. Sudah cukup jelas? Sudah, Bapak. Sudah jelas. Silahkan bisa dilanjut. Oke. Mungkin ada masalah dengan headset saya. Oke. Saya awal dengan cerita dulu ya, sebelum saya masuk ke sesi. Jadi, 13 tahun yang lalu, saya mempunyai seorang teman. Dia pedagang mie ayam. Dia berdagang setiap hari dalam kondisi yang sepi. Dia dagang di bawah pohon, persis di depan rumahnya. Pada saat saya berhari-hari lewat, jam 9 malam. Lalu saya coba. Ternyata mie ayam itu enak. Enaknya itu berbeda dari yang lain. Yang pertama, dia buat sendiri. Lalu yang kedua, ayamnya itu enggak seperti yang ada di pasar-pasar. Nah, saya bilang sama dia bahwa bisnis dia akan sukses suatu saat. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu kurang dari setahun, dari sejak bertemu dengan saya 13 tahun lalu, dia pindah tempat ke sebuah rupo yang cukup ideal. Dan sampai saat ini, dia selalu buka jam 10, bahkan jam 9. Tutupnya jam 4 sore dan juga jam 5 sore. Begitu singkat. Dengan omset dia tuh 50 juta per bulannya. Hitungan besinya dia itu paling kecil. Sampai saat ini, dia masih berjalan usahanya tersebut. Lalu, sharing yang kedua adalah, saya pernah melakukan FGD kecil-kecilan pada saat saya di Fore Coffee. Saya melakukan survei. terhadap 25 customer berkaitan dengan metode blind tasting cafe americano dan juga cafe latte. Nah, di situ saya melakukan blind tasting. Saya melakukan dua metode pendekatan. Yang pertama, pendekatan tanpa menggunakan logo brand. Yang kedua, pendekatan dengan menggunakan logo brand. Menariknya adalah, jika tanpa menggunakan logo brand, ternyata cafe-cafe yang justru lokal, justru banyak disuruh. Seperti orang, waktu itu saya melakukan terhadap lima brand. Fore Coffee, Max Coffee, Kopi Kenangan, Starbucks Coffee, dan juga Jekko. Nah, menariknya adalah, tanpa logo, ternyata Starbucks itu berada di urutan tiga dan empat untuk minuman cafe americano dan cafe latte. Sedangkan posisi satu, latte itu ada di Max Coffee, dan kamericano ada di Jekko. Sedangkan pada saat saya melakukan testing dengan logo, Starbucks consistently ada di nomor satu. Itu artinya jelas bahwa kekuatan suatu logo itu sebagai legitimasi yang sangat besar dalam membawa suatu bisnis. Itu dua sharing saya yang barangkali nanti akan saya bahas lagi di akhir sesi. Kenapa sih bisa sukses kedua bisnis ini? Nah, oke. Saya lanjutin pada sesi pertama. Hal yang akan saya bahas adalah strategi operasional, lalu apa saja sih yang faktor yang mendukung kesuksesan untuk operasional, lalu tantangan bisnis apa sih yang kita lakukan dalam berbisnis, terutama dalam hal kaitan dengan operasional, lalu market model bisnis apa sih yang kita lakukan kaitannya dengan menjual produk, yang selanjutnya adalah strategi produk, bagaimana sih produk kita bisa lakukan di pasaran. Itu yang akan saya bahas. Di sini ada sedikit catatan yang saya dapat. Kenapa sih penting strategi operasional kita lakukan, kita buat, kita rancar sedemikian rupa. Karena strategi operasional itu pada dasarnya memiliki empat komponen yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang mau berusaha pada tempat. Pada tempatnya, kita sebagai pelaku UMN perlu menjalankan ini. Yang pertama adalah misi. Tentu kita harus mempunyai misi yang jelas. Produk apa sih yang akan kita jual? Apa yang akan kita tonjolkan? Lalu yang kedua, distinctive competence atau kemampuan tertentu. Ini lebih kepada kita mencari uniqueness produk yang ingin kita jual. Menjadi pembeda di antara kompetitor yang lain. Nilai keunggulan dari produk yang kita tawarkan itu apa? Key selling point-nya apa? Kita harus pemikiran di situ. Lalu yang ketiga adalah objective atau tujuan. Tujuan kita itu apa sih pada saat melakukan operasional menjual produk? Tentu kita selalu bersasar kepada empat aspek. Cost efficiency, flexibility, quality, dan delivery. Delivery ini kaitannya dengan dari production sampai ke tangan konsumen. Yang keempat adalah polisi atau kebijakan yang kita buat berkaitan dengan operasi-operasi yang kita lakukan dalam sebuah bisnis. Selanjutnya adalah strategi operasi yang perlu kita lakukan itu ada kaitannya dengan perencanaan-perencanaan. Nah, kita perlu tahu juga jenis strategi apa sih yang harus kita lakukan dalam menjual produk dikaitannya dengan operasional sehari-hari. Yang pertama, kita harus matangkan dulu perencanaan terhadap produksi barang yang kita akan produksi. Seperti proses produksinya. Juga mengatur orang-orang yang bekerja untuk mengelola barang itu, SOP-SOP yang dibuat. Nah, yang kedua adalah kita mengatur strategi dalam perencanaan SDM. Kita bisa menseleksi orang-orang yang berkualitas, yang bekerja sesuai kompetensinya, keahliannya. Yang ketiga adalah perencanaan fasilitas tempatnya, latar-latak ruang, desain, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah perencanaan keuangan. Tentu ini hal yang sangat penting, agar pengelolaan keuangan bisa dikelola dengan secara efisien dan optimal. Yang kelima adalah perencanaan pemasaran. Jadi, sangat penting dalam hal bisnis operasional sehari-hari. Nah, kenapa sih kita berbicara tentang strategi operasional? Karena kaitan kita menjual produk atau jasa yang kita lakukan, tentu kita harus tahu dulu seberapa begitu pentingkah strategi ini. Karena kalau kita bisa melakukan strategi operasional dengan baik, tentu. Yang pertama, fungsi yang besar adalah kita bisa membuat produk kita menjadi pembeda di antara yang lain. Mempunyai nilai tambah, mempunyai keunggulan di pasar. Jadi, sesuatu hal yang kita jual atau kita lakukan di pasaran akan mudah diterima. Yang kedua adalah kita bisa menghemat biaya dan juga mengoptimalkan biaya yang ada untuk produksi yang lebih besar. Lalu, kita bisa merespon dengan cepat dan fleksibel dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia usaha. Seperti adanya perubahan pasar, trend di masyarakat, dan juga naik turunnya fluktuasi pembeli. Yang terakhir adalah, jika kita bisa melakukan strategi operasional dengan baik dan cermat, tentu akan bergantung kepada keberlanjuran bisnis kita. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Kenapa itu penting? Produksi ini kaitan dengan produk. Nah, biasanya yang lebih sering kita ketahui adalah tujuan dari perencanaan produksi adalah difokuskan kepada untuk penggunaan sumber dayanya, penghematan waktu karyawan dalam bekerja, seperti SOP, mereka bekerja, jam kerja, lalu peningkatan kualitas produk, seperti misalnya resipinya mudah diingat, dan lain-lain sebagainya. Nah, pengalaman saya dalam membuat produk, selalu saya tidak langsung gagabah untuk membuat produk ujuk-ujuk langsung jadi. Biasanya, saya membuat produk yang pertama. Saya rancang dulu ide saya. Misalnya, saya ambil contoh karena saya lebih banyak bergerak di dunia FNB, oh, sebentar lagi season lebaran misalnya. Katakanlah jangan season lebaran ya. Misalnya, untuk jangka panjang ide saya di holiday nanti, di liburan natal, maka saya susun produk apa saja yang akan saya jual. Lalu ide itu saya saring, saya kumpulkan saya saring, yang mana yang paling bisa diterima, yang mana yang paling bagus. Setelah ide itu sudah dikumpulkan, dan selektif, lalu saya uji ide itu menjadi sebuah konsep. Misalnya, temanya apa saya susun, Nah, setelah menjadi konsep yang maten, lalu saya rancang strategi. Strategi itu apa? Pemilihan vendor, pemilihan bahan baku yang bagus, menyusun target penjualan, dan juga dalam hal distribusi barangnya seperti apa, hamin berapa barangnya sudah ready, dan lain-lain sebagainya. Setelah saya susun rencana, rencana strategi, saya analisa, saya buatkan target, selling point-nya berapa, CODS-nya berapa, target cost-nya berapa. Nah, itu penting dalam suatu menyusun produk. Nah, lalu ada penyempurnaan produk. Penyempurnaan produk ini, kaitannya dengan trial and error terhadap internal. Biasanya saya lakukan terhadap internal. Misalnya, di tengah jalan kendalaka, tiba-tiba menjelang lancing, vendor mengabarkan bahwa bahan baku yang akan dibesan terkendala di pelabuhan, dan lain sebagainya. Tentu kita berusaha mencari alternatif produk ini, bahan baku ini, sebagai produk pengganti yang lebih mempunyai nilai jual. Lalu kita uji pemasaran. Uji pemasaran itu bagaimana? Biasanya kalau ibu atau bapak pernah nemuinya, di beberapa pameran-pameran, yang sering kita menemukan, dibagi-bagi kopi gratis. Itu tujuannya adalah uji pemasaran atau melakukan FGD kecilan atau besar-besaran, mereka mendapatkan minuman gratis secara cuma-cuma. Sering kita lihat, terutama terjadi pada perusahaan FFCG. Seperti dulu pernah dilakukan oleh kopi, apa itu? Cappuccino, dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah melakukan uji sampling, orang sudah hype, oh ada ini loh, ada ini loh, produk ini loh. Maka sudah saatnya kita jual. Biasanya saya melakukan seperti itu. Selanjutnya adalah perencanaan SDM yang kedua. Perencanaan SDM ini penting, karena sering kita nemukan UMK itu gagal di mana sih? Salah satu faktor karena tenaga kerja atau karyawannya yang tidak kompeten. Atau karyawannya kompeten, tapi nggak lama berhenti, karena nggak betah kerjanya. bagaimana caranya sih supaya usaha kita tuh bisa bagus dengan dikelola oleh karyawan kita percaya yang kita punya supaya menjadi orang yang kompeten. Ternyata, ada banyak cara yang memang harus diperlukan oleh sebuah pelaku usaha. Contoh yang pertama, dimulai dari HR atau kita sebagai owner bisa memilih merancanakan berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk usaha kita ini yang bekerja. Lalu kita buat job desk analisisnya. Nanti pekerjaannya apa aja, mulai dari pagi sampai malam, kalau sandalia dia long shift, kalau dia shift 8 jam pagi, berapa job desk yang dia lakukan, apa saja. Lalu, setelah disusun semuanya job desk, lalu dimulai recruitment atau selection. Memilih berdasarkan orang-orang yang sesuai minat dan passionnya. Lalu setelah mereka diterima, lakukan orientasi dan induction terhadap pengenalan perusahaan kita supaya mereka tahu oh usaha ini dibangun atas visi dan misinya seperti ini. Supaya mereka bekerja tidak seperti robot datang, kerja, lalu pulang, selesai, nggak bikinin apa-apa. Kita mau pada saat dia datang, dia maksimalkan semaksimal mungkin potensi dia yang ada. Selanjutnya, setelah dia melakukan orientasi dan induction, lakukan training and development. Biasanya orientasi dan induction tidak berjauh jaraknya antara satu atau dua hari. Kalau di tempat saya, biasanya training di hari Senin, induction di hari Sabtu. Atau ada beberapa company juga bisa training mulai, lalu ada diambil satu harinya untuk melakukan induction terkait dengan company-company. setelah dia melakukan training, development, tentu ada pengawasan terhadap performance appraisal dia. Performance appraisal ini kaitannya adalah tentang bisa jadi dilakukan untuk orang yang sedang melakukan training atau bisa jadi orang yang sudah bekerja. Biasanya saya melakukan ini, e-learning saya pada saat saya di brand sebelumnya, itu saya lakukan secara money, quarterly per tiga bulan, lalu half year setiap setengah tahun dan juga setiap tahunan. Nah, itu penting saya lakukan performance. Nah, setelah ada penilaian, kinerja terhadap mereka, tentu mereka butuh dong yang namanya kompensasi dan renumerisasi atau boleh dibilang ada insetif kah, ada gaji yang ditambah kah kalau prestasi dan lain sebagainya. Kari-Kari itu jelaskah. Nah, sebuah karangan juga harus membangun industrial relationship. Industrial relationship itu apa? itu kaitannya dengan bagaimana bisa menjaga koneksi terhadap mitra-mitra pelaku bisnis. Vendor, klien, atau juga bisa jadi industrial relationship tetangga atau juga kita nyewa tempat di mana kita jaga hubungan baik dengan si penyewa. Kalau di mall biasanya menjaga hubungan baik dengan pihak penyewa mallnya. Nah, yang terakhir adalah selalu memotivasi karyawan kita agar selalu terjaga semangat kerjanya atau kerjanya dengan baik. Nah, ini adalah perencanaan yang harus kita susun matang dalam hal kaitannya dengan SDM. Lalu, ada perencanaan fasilitas. Mengapa penting ya perencanaan fasilitas itu kita harus susun dari awal. Tentu, karena perencanaan fasilitas itu kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan lokasi. Jangan sampai kita salah memilih tempat, jangan sampai kita sudah memilih tempat, tapi di dalamnya ada tata ruang yang kurang lengkap atau kurang tepat. Tujuan apa sih kita membuat perencanaan fasilitas? Tujuan yang paling penting itu adalah ada lima hal. Bisa menunjang tujuan perusahaan melalui peningkatan penanganan material atau penyimpanan barang, boleh dibilang storage lah ya, atau gudang. Meminimalkan investasi modal. Kok bisa ya investasi modal sebagai tujuan dari perencanaan fasilitas? Yes. Misal, kalau saya punya, misalnya saya memulai usaha dengan usaha kafe, saya tanpa desain barnya seperti apa tiba-tiba begitu berjadi, loh kok ternyata barnya salah desain. Akhirnya saya butuh konsultan lagi, nambah lagi dong biaya, saya nggak punya biaya, akhirnya saya cari orang penampang modal dari barang usaha mengangkat di tengah jalan. Otomatis saya menambah pemodal baru. Nah, itu kita meminimalkan hal-hal seperti itu. Menggunakan tenaga kerja, peralatan ruang kerja secara efektif. lalu tujuan yang selanjutnya adalah meningkatkan keselamatan serta kepuasan kerja. Nah, ini juga penting. Layout bar dalam suatu kafe juga perlu perencanaan bar yang sangat baik. Kenapa? Karena kaitannya dengan keselamatan. Ada air panas, ada barang-barang berat, ada kelistrikan, dan lain sebagainya. Kepuasan, tentu dengan layout yang mudah, orang akan sangat puas. tempat ibadah pun juga sangat menunggu kepuasan kerja dan keefektifan karyawan dalam bekerja. Tempat ibadah. Yang kelima adalah mempermudah pemeliharaan. Tentu, layout yang mudah, layout yang bagus, tata ruang fasilitas yang bagus akan lebih mudah kita jaga, kita maintain. Ada dua aspek besar dalam perencanaan fasilitas. contoh perancangannya seperti bangunannya, tata letak fasilitas produksi atau ruang produksi, dan yang ketiga adalah material movement-nya, bergeraknya itu sesuai jalur yang aman, tidak efektif, tidak, jangan saling bertabrakan. Lalu yang kedua, garis besarnya adalah lokasinya. Ideal tidak tempat ini dibangun usaha kita. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Ini hal yang sangat penting dalam suatu usaha, terutama dalam menjual produk. Kenapa itu penting? Karena tujuannya adalah untuk bagaimana bisnis itu bisa berselanjutan, pengelolaan keuangan bisa efisien dan bisa optimal, sehingga kita bisa mengetahui resiko-resiko yang tidak pasti kedepannya seperti apa. Contoh, bagaimana secara kita melakukan financial process yang baik atau proses perencanaan dari keuangan yang baik? Yang pertama, pilihlah orang yang tepat. Kalau kita sebagai UMKM, kita bisa melakukan sendiri bagaimana? Kita bisa pelan-pelan susun, belajar dengan diri kita, susun diri kita menjadi orang yang kompeten dalam mengelola keuangan. Kalau kita tidak mengerti, ajak orang yang mengerti. Bisa saudara, atau kalau perlu hire orang, kalau ada budget, silakan hire orang. Lalu yang kedua adalah kumpulkan semua informasi. Informasi apa? informasi yang akan kita belanjakan barang-barang apa saja, yang akan kita keluarkan untuk apa saja. Seperti, misalnya, kalau kita mau membuka usaha dalam hal, usaha minuman gerobak misalnya, kita harus tahu vendor mana sih yang bagus. Kumpulkan sebanyak-banyak vendor gerobak yang bagus. Jadi, semua berbagai macam informasi dikumpulkan terkait dengan anggaran belanja. Lalu setelah kita kumpulkan, kita sudah tentukan nih, oh, ini yang akan kita pakai vendor-nya. Kita buat analisa datanya. Analisa data itu kaitannya dengan budgeting. Budgeting. Kita bisa mengetahui bagaimana profit and loss-nya kita bisa bertahan lama, bagaimana bisnis ini untung dalam waktu jangka berapa waktu lamanya. Lalu yang selanjutnya, setelah kita buat analisa data, kita buat rekomendasi. Rekomendasi itu kaitannya dengan proposal. Misalnya, setelah disusun, maka kita ajukan. Oh, saya sudah menyusun. Anggaran 50 juta untuk target sales, misalnya, sebulan 70 juta. Artinya profit bersih sekitar 20 juta. Nah, ini anggap contoh kecil lah ya. Nah, setelah kita membuat rekomendasi, kita bisa putuskan, oke, setelah di analisa, angka ini ternyata masuk akal. Lalu kita putuskan dan kita langsung implementasikan. Itu dalam suatu usaha itu penting seperti itu. Yang terakhir adalah perencanaan produk. Nah, banyak usaha-usaha itu tidak berhasil kenapa? Karena faktor produk. Dia tidak bisa memaintain produk itu dengan baik. Dia tidak bisa menggunakan produk itu dengan maksimal terhadap kebutuhan konsumen. Apa saja sih taktiknya dalam pemasaran produk? Yang pertama, produk yang dijual itu harus unggul. Cari keunggulan dari produk itu. Bisa jadi rasa kalau untuk makanan dan minuman. Bisa jadi produk itu mempunyai fungsi yang lebih. Bisa jadi kemasannya menarik. Bisa jadi produk itu beda dibandingkan dengan yang lain walaupun mempunyai jenis yang sama. ataupun memang produk baru yang beda. Yang kedua, harga. Menentukan harga juga tidak sembarangan. Kita harus tahu CWS-nya, cost of goods sold-nya. Berapa harga nilai modal dari produk itu. Baru kita bisa menemukan harga. Menentukan harga pun tidak juga dengan serta-merta oh sudah tahu CWS misalnya Rp5.000 kita jual harga Rp10.000. Tidak gitu juga. Apakah ini aman selisih Rp5.000 untuk media promosi dan lain-lain. Nah, kita harus ada faktor seperti itu juga. Lalu kita hitung juga rasio diskonnya dan juga dalam menentukan harga juga kita lihat faktor metode pembayaran juga seperti apa. Jadi, memudahkan semua orang untuk melakukan pembayaran dengan apa saja itu sangat terbuka untuk keberhasilan suatu produk. Lalu selanjutnya ada tempat seperti saluran distribusinya, lokasi pemasaran. yang terakhir adalah promosi. Tentu, promosi adalah hal yang paling vital dalam suatu produk. Pernah kita dengar namanya Kodading di Bandung ya. Secara produk saya bisa nemukan di Jakarta banyak tapi secara rame luar biasa. Kenapa rame? Karena dia viralitinya di dalam social media sungguh gencar walaupun bukan bukan dia mengiklankan orang lain tapi itu bagian dari promosi. Kenapa? Karena digitalnya digunakan dengan efektif. orang penasaran apa sih Odading begitu nyampe besok gak balik lagi sama kayak saya gitu kan. Lalu ada iklan yang digunakan dan juga penjualan itu lebih kepada sales person-nya. Bisa gak mereka melakukan penjualan dan service dan lain-lain. Saya ingin share juga faktor apa sih yang bikin di sisi kita sukses dalam hal menjual produk? Yang pertama segmentasi pasar dan mengalami sisi kebutuhan konsumen. Kita harus intani sebelum kita buka katakanlah kita membuka cafe. Saya pernah makan ini beberapa kali terhadap klient-klient saya. Itu segmen pasarnya itu saya cari dulu. Saya keliling di area yang tempat orang itu mau buka klien saya mau buka. Saya melakukan FGD survey dengan Google Form. Mereka itu sukanya produk produk apa lalu saya analisis kebutuhan mereka itu apa. Dari hasil itu saya bisa dapat. Nah lalu yang kedua adalah inovasi dan diferensi. Kita harus terus selalu berinovasi jangan cepat puas terhadap produk yang kita jual. Kalau produk yang hari ini laku bisa jadi besok belum tentu laku karena pesaing itu akan terus melakukan inovasi yang lebih baik lagi dari kita. Maka kita jangan selalu berpuas diri. Banyak brand-brand yang sudah merasa puas dengan inovasi yang lalu saat ini berduk. Mungkin saya boleh contoh ya. Seperti dulu orang akan melihat dum-dum itu sebagai suatu minuman milty apa tighty yang benar-benar dikejar orang antri-antri sampai panjang. Dia berhenti yang namanya berinovasi. Diferenciasi pun nggak ada. Banyak ditiru di mana-mana. Akhirnya apa? Orang melihat dum biasa aja sekarang begitu pun saya melihatnya. Nah saat ini dia sudah mulai improve dan sudah melakukan inovasi dengan produk lainnya. Artinya kalau dum-dum sekarang sudah banyak varian minuman ini dijual. Nah selanjutnya adalah pemasaran dan promosinya efektif. Itu salah satu faktor kesuksesan. Lalu kualitas produk yang unggul. Yang unggul itu apa? Mempunyai nilai lebih yang ditonjolkan dari produk lainnya. Itu wajib ada. Selanjutnya adalah service excellent atau pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu mengandung empat aspek. Bahkan orang kadang suka perhatikan. Sebetulnya empat. Yang pertama anticipate. Orang kalau mau service itu harus anticipate apa sih? grooming, uniform, seragam. Terus produk yang dijual ada, tempat yang dijual juga bersih. Baru dia bisa melakukan service dengan baik. Fisik yang sehat. Terus bukan orang yang di akhirnya orang yang tampangnya asem, yang kurang senyum. Lalu yang kedua adalah connect. Dia bisa menjaga hubungan baik terhadap customer. Terus dia juga personalisasi bisa menjaga hubungan baik dengan customer dengan menyebutkan karakter kebiasaan customer-nya. Itu personalisasi itu jangan dilakukan oleh usaha-usaha mikro loh umumnya. Jadi kalau orang beli langsung pulang, orang beli langsung pulang. Biasanya seperti itu. Makanya kalau ibu atau bapak belajar tentang bagaimana service excellent yang baik saat ini hampir sebagian besar restoran, mereka sudah mengaduk yang namanya service excellent-nya di Starbucks. Terus juga seperti dulu kita sering menemukan kalau datang ke Hoka-Hoka Bento mau nama saya sebut brand. Dulu kaku pelayanannya. Sekarang sudah lebih luas karena mereka sudah menggunakan teknik itu personalisasinya bagus. Lalu yang terakhir adalah acknowledge dan juga trust. Jadi dia berusaha menjaga kepercayaan public. Nah saya ingin share sedikit tadi yang kita omongin mungkin lebih banyak bisnis offline kali ya. Saya coba menggaris besar antara offline dan online. Kenapa sih bisa sukses? Ternyata faktornya ini antisipat untuk offline lalu produk yang dijual harus berkualitas pelayanan itu harus mengurang service yang baik kebersihan semua area semua area itu meliputi tempat dan juga alat-alat yang digunakan lalu kualitas tempat itu seperti tempatnya unika bahkan kita melihat sering banyak kafe-kafe atau restoran produknya biasa saja tapi raminya minta ampun. Kenapa? Mungkin tempatnya menjual biasanya ditemukan di mana? Di kawasan Puncak, Bogor dan lain-lain. Lalu lokasinya itu menentukan banyak dilalui orang lalu promosi yang digunakan juga bagus digitalisasi memanfaatkan sosial media dan lain-lain sebagainya lalu strategi harganya juga bisa bersaing Kalau online itu apa? Hampir mirip dengan offline bedanya adalah online itu harus cepat pelayanannya saat orang inbox harus cepat dijawab direspon kemasan juga harus baik nggak boleh rusak terus juga promosi digitalisasi harus penting Nah yang paling penting online itu adalah perbanyak akun toko kadang gini usaha kita tuh bagus produknya bagus kita juga orang yang karyawannya bagus tapi kok nggak laku-laku kenapa ya? Nah ini saya dapat studinya adalah pada saat saya interview orang itu berasal dari mempunyai pengalaman admin sales online ternyata satu online itu bisa mempunyai banyak akun toko jadi tebar pancing atau jala sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya prinsipnya ternyata seperti itu sudah punya toko banyak satu orang bisa mempunyai 10 akun misalnya kalau toko nya didih juga gitu kan perlu nggak kita buat customer fake? perlu beberapa case perlu tujuan apa? menambah nilai rating bukanlah bohong sih tapi ya kita kan membeli dengan tangan kita sendiri tapi membuat akun palsu dan lain-lain untuk memancing orang oh ternyata ada rating loh bagus mempunculkan pabrik trust lalu strategi harga di online itu penting kalau ibu atau bapak bertanya kepada orang yang bisa online sukses mungkin salah satunya ini triknya nah ini adalah hambatan kita pengen sukses dalam usaha kita tapi sering kali kok susah banget ya gitu kayak ada yang gagal ada yang ada yang bikin kita hambat itu dimananya ya coba kita renungkan lagi oh ternyata dari perencanaan kita itu udah matang belum sih yang sebelumnya kita susun biasanya kegagalan itu muncul dalam perencanaan dan pelaksanaannya misalnya perencanaannya kurang matang kurang bagus disusun atau perencanaan sudah bagus disusun tapi pada saat pelaksanaannya karyawan yang berbuat cheating kah curang kah atau karyawan yang males-malesan kah dan lain sebagainya selalu ada hambatan yang kedua adalah perubahan lingkungan bisnis umumnya biasanya terjadi misalnya seperti kemarin covid pola tren masyarakat dadinya membeli direct datang langsung ke tempat lalu dia berubah menjadi delivery merubah menjadi pesanan online lalu yang ketiga adalah hambatan kegagalan dalam mengambil resiko kalau Pak untuk waktu masih 2 menit lagi Bapak mungkin bisa agak dipercepat oke kegagalan dalam mengambil resiko ini biasanya kaitan dengan fun umumnya usaha kita tuh banyak berhenti di tengah jalan karena tidak mempunyai fun yang cukup untuk dalam menghadapi resiko lalu apa saja sih yang biasanya terjadi dalam berikut usaha misalnya ini hambatannya ya ini yang saya rangkum dalam beberapa kes modal yang terbatas manajemen yang buruk sistem prosedur yang tidak efisien persaingan yang ketat produk yang dipasarkan kurang diminati pasar perubahan kondisi pasar juga regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi nah ini adalah hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam berikut usaha lalu apa saja strategi kita hadapi untuk menghadapi yang tadi yang kita lakukan yang pertama kita harus matang perencanaan kita dalam harap yang tadi strategi operasionalnya kita matangin dulu tuh yang kedua fleksibel kita harus bisa fleksibel manajemen resiko kita sudah tanggung artinya resiko ini kita sudah membuat backup plan A backup plan B jika terjadi kegagalan A apa yang kita lakukan terhadap tergagalan yaitu kita membuat B nya nah dan seterusnya lalu jaringan dan koneksi ini lebih kepada klien mitra bisnis dan lain sebagainya inovasi terus dilakukan manajemen waktu yang efisien punya mental yang kuat dalam belajar jangan berpuas diri lalu kita selalu berusaha memahami pasar pasar tuh berubah-berubah kayak saat ini banyak trend di kalangan UMKM suka banget ST padahal cuman ST original gitu tapi laku banget dimana-mana itu juga salah satunya yang selanjutnya adalah manajemen keuangan yang bijak yang terakhir adalah komitmen dan konsistensi memang dibutuhkan komitmen dan konsistensi dalam kita melakukan suatu profesional perusahaan oke kita ini harus tahu kita ini berada di zona yang mana sih dalam segi model bisnisnya dalam hal dunia usaha jadi ada Red Ocean Strategi ada Blue Ocean Strategi Red Ocean itu apa? yaitu kita membangun bisnis terhadap memang yang pasarnya sudah ada dan sudah matang nah ini lebih kompleks lebih komplikated dan lebih kompleks kenapa? karena kita bersahin dengan kompetisi yang sudah ada nah cara menghadapinya adalah dengan kita memunculkan produk yang bisa kita tunjukkan sebagai pembeda dari produk yang lain biasanya kecedungannya selalu mengandung filosofi ada kualitas ada harga seperti itu Blue Ocean Strategi itu apa? memunculkan pasaran baru yang belum pernah ada yang sebelumnya nah biasanya kedua ini bisa kecedungan berhasil dan juga tidak tergantung dari pada perencanaan tadi ingin produk kita Google apa saja sih? ini yang saya lakukan dalam mengembangkan produk yang selama ini saya lakukan yang pertama tentu dalam membuat suatu produk harus kita memikirkan kualitas produk ini harus enak kalau untuk makanan kalau misalnya fashion harus bagus dan sesuai trend masa kini harganya juga masuk ke masyarakat dan masuk terhadap profit kita lalu COGS-nya juga kita bisa tahu berapa nilai modalnya dari barang yang kita jual kemasan yang harus menari sertifikasi halal dan juga lainnya banyak sekali produk yang sertifikat kalau produk-produk brand besar mungkin top brand dan lain-lain itu sangat mempengaruhi trust atau kepercayaan orang terhadap produk yang kita jual promosi harus dilakukan sampling lalu konten atau kaitan dengan informasi sosial media marketing yang dijalankan lalu ada trend atau market nah penting kita selalu melakukan trend market berdasarkan riset lalu ada namanya optimalisasi dan motivasi terus dan inovasi sorry yang terakhir apa sih kiat supaya kita dalam menjual produk itu bisa sukses tentu yang pertama adalah niat dulu deh kita bangun kita matengin niat kita perkuat niat jangan pernah bergeser dari niat awal kalau niat sudah mateng rencananya kita buat yang mateng pula selanjutnya kita udah terampil belum sih sebagai pelakausaha kalau merasa belum yuk ikut terus pelatihan-pelatihan seperti saat ini bagian dari melatih keterampilan kita kenapa menambah wawasan atau sharing-sharing yang di terjelaskan oleh narasumber yang terakhir adalah membutuhkan perjuangan perhormatan seperti waktu tenaga dan biaya nah ini adalah empat kiat yang biar kita supaya sukses dalam dioproduk nah sebagai penutup tadi saya jalan-jalan jelaskan sorry tadi di awal saya bercerita tentang teman saya lalu saya cerita tentang melakukan FGD ternyata kalau dari situ saya dapat simpulkan ya bahwa bisa jadi usaha itu sangat dipengaruhi oleh tempat lalu bisa jadi usaha itu sementara saya tadi penjual mie ayam karena pengaruh dari rasa makannya yang enak dia munculkan di dalam banner yang saya berikan saran mie asli buatan sendiri dan itu ternyata bikin orang tertarik untuk datang langsung untuk mencoba lalu yang setara bak tadi kenapa bisa di saat tanpa logo dia nilai rendah di saat dengan logo dia nilai tinggi disinilah nilai brand position yang baik jika kita usaha sudah berhasil sudah pasti brand kita akan terus terpercaya di mata publik apapun kondisinya contoh saat covid Sarbuk salah satu cafe yang selalu tegak berdiri saat-saat ini dengan gencar isu boleh dibilang Israel dan lain sebagainya dia masih kuat berdiri itu masalah oleh saya sih mohon maaf lalu kaitannya dengan pekerjaan saya saat ini sekarang saya bekerja di PT Kiresi Mandiri tempat tadi brand cancer di hub dan saya cukup menonokal banyak rekan-rekan saya di Kepoci mereka sharing Kepoci dulu dia dibangun berdasarkan kecil-kecilan ternyata dan saat ini sudah lebih dari 12 ribu orang yang membeli ST Kepoci dan itu cukup luar biasa besarnya tidak ada perusahaan kemitraan sebesar ST Kepoci nah demikian sharing dari saya jika teman-teman ada yang bertanya dipersilakan terima kasih Pak Rian baik terima kasih Pak Ruslan atas materi yang disampaikan mungkin langsung saja Bapak ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ada dari IPA di Palembang izin bertanya Bapak bahwasannya IPA ini memiliki dua tenan memiliki tenan di dua mal di Palembang Bapak secara offline tapi memang kesulitan untuk mengejar penjualan di online karena produksi produknya masih terbatas dan fast moved nah ini pertanyaannya gimana kemudian tips dan triknya Bapak apakah harus fokus di offline store saja atau juga atau justru harus mengejar di online-nya juga silahkan Bapak oke sebelumnya boleh tahu tenan tenan itu tenan bergerak di bidang apa Pak mohon maaf mungkin untuk saudara IPA dari Palembang mungkin bisa langsung on meet apakah masih tergabung oh kalau berdasarkan data dari kami ada fashion Bapak di bidang fashion oh fashion oke terima kasih Bu Iva kaitannya dengan fashion memang yang seperti kita ketahui ya yang pertama sangat besar pengaruhnya itu dipengaruhi oleh seasonality itu yang pertama itu yang pertama jadi memang itu sesuatu hal yang kita tidak bisa hindarkan seasonality nah lalu yang kedua adalah biasanya kecenderungan trend jadi kita mau membangun fashion usaha fashion seberapa kuat kah kan itu sangat berharga terhadap trend apakah pakaian itu yang dijual oleh ibu atau fashion itu yang dijual oleh ibu itu mengikuti trend kekinian atau tidak nah anggaplah ibu sudah mengikuti itu semua ya kan supaya ibu-ibu yang pertama adalah bangun offline tetap offline itu adalah ibu menggunakan tenaga kerja yang mohon maaf good looking terampil yang selalu tetap semangat ibu kalau ke tenabang itu saya sering nemu selalu ada orang teriak-teriak kalau bapak boleh dicoba walaupun enggak ada yang nengok pun dia enggak pernah lelah hire orangnya itu yang seperti itu itu offline-nya ibu ya lalu bangun karyawan yang bagus juga dalam hal menjaga kualitas barang kecendungan pelayanan SPG fashion biasanya males bu untuk ngelepitin baju yang sudah diacak-acak oleh konsumen di saat konsumen masuk lagi melihatnya kayak enggak menarik gitu oke yang ketiga bu stock kalau ibu limit stock yang ditampilkan orang cendungan akan merasa gini-gini aja gitu nah itu di offline-nya ibu ya mungkin desain ruangan juga desain-desain ruangan juga mempengaruhi nah bagaimana membangun online kalau yang saya pelajari di online yang tadi yang saya sebut di bagian online ibu perbanyak akun akun toko bu jadi ibu bikin akun toko kalau memang ibu punya handphone ada boleh ada adik dan lain memperdayakan semua handphone yang ada bikin akun toko yang banyak jadi misalnya toko ibu misalnya ibu Eva Fashion ya mungkin satu ibu Eva Fashion lalu yang kedua apa gitu perbanyak akun toko halo suara saya kedengeran kedengeran bapak oke baik terima kasih pak jadi perbanyak akun toko nah tadi untuk membangun online juga sama bu tampilkan gambar-gambar yang menarik bu perbanyak foto ya jangan ambil foto fake bu karena saat ini banyak sekali orang ngirimin ngirimin gambar yang di sosial medianya itu berdasarkan foto boleh ngambil dari orang sedangkan pada saat di tri customer loh kok beda dengan gambar gitu kan nah tampilkan foto gambar yang menarik yang resolusinya bagus kalau perlu di edit sedikit gak apa-apa itu ya bu ya kurang lebihnya seperti itu garis besarnya selebihnya masih banyak lagi sebetulnya baik terima kasih selamat terakhir bu silahkan perbanyak akun customer bu untuk sebagai customer pemancing jadi berikan rating itu gak masalah bu gitu terima kasih bu ibu ipa terima kasih atas jawabannya dan ibu ipa atas pertanyaannya ini ada beberapa pertanyaan lagi bapak dari hannah catherine ini kalau memang pertanyaannya adalah kalau produk sudah mulai growing bapak bagaimana kemudian agar bisa produk tersebut menjadi winning apa yang harus dilakukan tapi pak boleh diulang kalau produknya produk cateringnya dari ibu hannah ini sudah mulai growing masuk ke fase growing bagaimana agar produk tersebut masuk ke fase winning apa yang harus dilakukan oke catering ini ini usaha yang boleh dibilang menjanjikan bahkan saya juga punya cita-cita seperti itu ya pak ya jadi memang susah-susah gampang yang pertama pak bu tadi ibu siapa apa mau nombok maaf dari ibu hannah catherine bapak pertanyaannya ibu hannah oke dari ibu hannah catherine jadi yang pertama bu jangan pernah berhenti berinovasi dalam hal menciptakan produk-produk unggulan kalau misalnya ada produk unggulan ibu yang saat ini sudah ada highlight terus bu perbanyak terus postingan-postingan tentang produk itu sehingga orang penasaran kok bisa ya produk ini terus-terus disebut di dalam sosial media ibu nah tampilkan terus rating atau komentar positif di sosial media ibu supaya orang itu jadi penasaran karena seringkali kenapa sih kita percaya dengan produk A dan kita mau jauh-jauh datangin kita bukan karena dari orang yang meng-share ternyata tapi dari orang lain meng-share dalam prinsip usaha itu selalu satu berbanding sembilan satu orang yang puas dia akan meng-share hanya satu sampai tiga orang tapi orang yang tidak puas dia akan-share banyak orang sembilan bahkan sampai dua puluh lima orang itu penelitian resmi dari lembaga resort yang ada di Amerika jadi karena yang puas meng-share satu sampai tiga orang jadi usaha kita harus lebih maksimal lagi ibu anak jadi sosial media itu secara catering ini umumnya terjadi bukan karena kesuksesan di offline saja lebih besar dominan adalah online dari mulut ke mulut nah perbanyak ibu juga koneksi dengan orang-orang yang mempunyai komunitas luas misalnya ibu itu punya komunitas apa nih misalnya apakah di sekitar suaminya bekerja di mana jangan suka-suka untuk menitipkan informasi brosur kepada suami kasih ke rekan kerja-kerja di sana jadi seperti ibu iklan yang cepat dari mulut ke mulut oke next ada lagi pak sudah bapak pertanyaan sudah cukup dua pertanyaan tadi terima kasih bapak ruslan atas waktu yang telah diberikan juga sudah diluangkan untuk mempersamai kami pada acara bincang mikro mandiri apabila bapak ingin melanjutkan acara terima kasih kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan terima kasih ibu-ibu bapak-bapak semuanya sudah mendidikan waktunya untuk mendengarkan sharing session saya saya izin pamit terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik bapak-ibu hadirin yang berbahagia tadi sudah kita dengarkan bersama penyampaian materi di bapak ruslan satu kunci yang menjadi harus kita heler tadi di akhir bapak ruslan mengatakan bahwa jangan pernah berhenti berinovasi jadi bapak-ibu sekalian jangan telah jangan menyerah untuk terus menggali potensi yang ada di bisnis bapak-ibu sekalian di usaha bapak-ibu sekalian jangan pernah putus asa jangan pernah lelah untuk mencari inovasi-inovasi baru jadi tetap terus berinovasi dan jangan kena berhenti inovasi dan bapak-ibu tidak terasa kita semua sudah sampai di penghujung acara kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali informasi pengetahuan ilmu yang sudah kita dapatkan dari narasumber hebat kita mengenai rahasia agar bisnis kita bisa naik kelas mulai dari operasionalnya mulai dari kemudian sumber daya manusianya dan tergiri juga bagaimana acara kita berinovasi agar terus berkembang begitu dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk bapak-ibu sekalian telah bergabung bersama kami luar biasa sekali 471 masih bergabung dari tadi pagi jam setengah 9 kita mulai hingga setengah 12 luar biasa apresiasi kami berikan apresiasi kepada bapak-ibu sekalian sudah secara aktif mengikuti acara bincang mikro mandiri pada hari ini sudah sangat setia begitu dan kami juga mengucapkan terima kasih yang pertama kepada deputi pengembangan kapasitas usaha mikro kementerian kooperasi dan UKM kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dokter hargo utomo MBA selaku direktur pengembangan usaha Universitas Gejah Mada nah bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Sopi Tokopedia Bukalapak maupun Lazada caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya bisa di order satuan lusinan ataupun borongan silahkan bebas nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya nah teman-teman ketik saja di Sopi Tokopedia Bukalapak Lazada ketik Muhammad Ervando nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren tinggal teman-teman pilih di marketplace Sopi Tokopedia Bukalapak Lazada cuma untuk kaos lengan panjang ketiknya Fando Official Shop ya spesial untuk kaos lengan panjang bisa untuk pria maupun wanita nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya karena pakai lengan panjang tersedia juga dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren kekinian nah silahkan teman-teman bisa ketik di Sopi Tokopedia Bukalapak maupun Lazada ketik saja Fando Official Shop Terima kasih Terima kasih.